Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu Allah ilaha illallah Washadu anna muhammad dan abaduhu wa rasul Alhamdulillahirrabbilalamin Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya kepada kita Dan tidak lupa juga Salawat serta salam Tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam Dalam kesempatan kali ini Saya akan menyampaikan ceramah tentang Cara agar Allah senang dan sayang pada kita Jika kita ingin Allah senang dan sayang pada kita Maka sering-seringlah mengucapkan Astagfirullahaladzim Karena Allah sangat sayang pada hambanya Yang mengucapkan ikstifar Jika seorang hamba berikstifar Allah tidak akan melihat dosa yang dahulu Allah hanya melihat ikstifarnya Dan jika ikstifar itu penuh dari hati Satu kali ikstifar saja itu cukup Untuk waktunya dosa kita yang memenuhi langit dan bumi Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 33 A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengajak mereka Selagi mereka memohon ampunannya Maka dari itu Saudaraku Marilah kita berbanyak berikstifar Dalam kondisi apapun dan dimanapun Dan semoga kita termasuk orang-orang Yang disenangi dan disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Sebelum saya menutup drama ini Bolehkah saya menyampaikan dua pantun saja Kepat teman bersama Al-Behita Pulangnya membeli kuetar Kalau kalian anak-anak muhita Sering-seringlah mengucapkan istifar Kekabun mengambil pepaya Pulangnya dapatnya mangga Saya Farhan Fareza mengucapkan Selamat mengunaikan ibadah puasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh